Tips Ketika Anda Dikejar-Kejar Orang Mau Hutang Jika seseorang yang berhutang mengejar-ngejar Anda untuk meminjam uang padahal Anda tidak memiliki uang berlebih, ada beberapa tindakan yang bisa Anda pertimbangkan. 1. Jujur dan Terbuka Sampaikan secara jujur bahwa Anda tidak memiliki uang berlebih saat ini dan tidak mampu meminjamkan. Kejujuran biasanya akan dipahami oleh orang lain, terutama jika Anda menjelaskan situasi Anda dengan tenang. 2. Prioritaskan kebutuhan Anda Ingat bahwa Anda juga memiliki kebutuhan finansial sendiri yang harus dipenuhi. Jika memberikan pinjaman akan membahayakan kondisi keuangan Anda, sebaiknya jangan memaksakan diri. 3. Beri solusi alternatif Jika memungkinkan, bantu mereka menemukan solusi lain, seperti merekomendasikan mereka kepada lembaga pinjaman yang bisa membantu atau mencari cara lain untuk memperoleh dana. 4. Tegas tapi ramah Jika orang tersebut terus mendesak, bersikaplah tegas namun tetap ramah. Anda berhak mengatakan, tidak, jika memang tidak bisa atau tidak ingin meminjamkan uang. 5. Tetap tenang Jangan biarkan tekanan dari orang lain membuat Anda merasa bersalah atau terpaksa. Keputusan Anda untuk tidak meminjamkan uang adalah hak Anda. Pada akhirnya, penting untuk tetap menjaga hubungan baik, tetapi juga memastikan bahwa Anda tidak merasa tertekan atau terbebani secara finansial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!